Mengawali informasi kita pemirsa, sebelum hari H pelaksanaan pilkada kemarin, proses pengelolaan logistik pemilihan kepala daerah atau pilkada terus bergulir. Sikap tegas pun dicetus Komisi Pemilihan Umum Batam, bila ditemukan ada kelebihan surat suara, maka langkah pemusnahan pun akan dilakukan. Hal tersebut juga lah yang dilakukan oleh KPU Batam bersama Bawaslu serta aparat keamanan yang terdiri dari Yonif, Marinir, Kodim, dan Polri yang melakukan inventarisir kertas suara di pilkada Provinsi Kepri dan pilkada Batam pada selasa pagi sebelum pilkada kemarin. Dalam proses tersebut, Bawaslu dan KPU Batam melakukan pengecekan terhadap kelebihan kertas suara di pilkada. Komisioner Bawaslu Batam, Nopialdi, mengatakan bahwa pemusnahan kelebihan kertas suara di pilkada Batam dan Kepri ini sudah sesuai dengan peraturan KPU atau PKPU, di mana satu hari sebelum pencoblosan, maka sisa kertas suara dari yang ada harus dimusnahkan. Bawaslu Kota Batam sengaja hadir dan memastikan bahwa sisa kertas suara itu dimusnahkan dan sesuai dengan berita acara yang telah dibuat. Dari hasil pemeriksaan sebelum dilakukan pemusnahan, tambahnya terdapat perbedaan jumlah dari berita acara yang sebelumnya dengan kondisi kelebihan kertas suara yang dihitung ulang oleh petugas. Di mana dalam berita acara sebelumnya diketahui jumlah kertas suara kelebihan untuk pilkada Provinsi Kepri sebanyak 2.637 lembar. Setelah dihitung dan dicek, ternyata jumlahnya 2.638 lembar. Begitu juga dengan kertas suara di pilkada Batam yang awalnya 1.315 lembar, namun setelah dicek jumlahnya 1.321 lembar. Pihaknya juga menegaskan bahwa kertas suara yang masuk dalam kategori rusak dari kelebihan surat suara tersebut lebih kepada rusak secara desain. Pemeriksaan ulang dari bawah selu tadi didapat untuk surat suara, susah surat suara yang dimusnahkan, yang suara provinsi itu 2.638 lembar. Sedangkan untuk yang kota itu 1.321 lembar. Itu yang kita cek oleh bawah selu tadi. Kalau untuk yang sebelumnya berita acara yang disampaikan oleh KPU, itu provinsi 2595 dan kota itu 1.315 lembar. Itu yang ada perbedaan di awal, setelah kita cek dilakukan perbaikan. Di awal mereka siap 2.637 lembar. Nah setelah kita cek itu 2.638 lembar. Sudah dilakukan perbaikan. Untuk kota sendiri, yang awalnya 1.315 setelah dicek oleh bawah selu, 1.321 selisih 6. Dan itu juga kita minta untuk dilakukan perbaikan berita acara. Dan tadi setelah diperbaiki, baik dari KPU, bawah selu, dan pihak lain, sudah menatangani berita acara itu sesuai dengan yang telah kita cek. Pak, kondisi surat suaranya yang rusak ini seperti apa? Ya rusak itu dikategorikan rusak sebagaimana yang KPU disampaikan, rezek ya, atau tidak sempurna dari desain yang ada. Jadi itu salah satunya. Selisih suara tadi, Pak? Tidak berpengaruh terhadap bersuara petal suara-suara yang dipergunakan, Pak? Selisih yang mana? Tadikan ada selisih itu, Pak? Oh itu kan satu. Satu, dan yang kota kan lima, Perita acaranya. Tidak ada, ini tidak ada pengaruh pada perhitungan. Tinggal nanti kami tracking, berapa sesungguhnya surat suara yang sampai di setiap TPS. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Nah kami secara jajaran kan ada pengaruh TPS tuh, akan melaporkan ke kami. Berapa sesungguhnya surat suara yang dipergunakan, nanti kita kalkulasi. Baru kita lihat nanti. Bukan gitu ya.